Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa saya tidak trading saat news, NFB, CPI, dan lain-lain. Kalau kalian lihat live trading kita, Senin sampai Jumat jam 7 malam, itu selalu ada berita di mana saya selalu bilang, oke, coba buy stop, set stop, tetapi saya nggak entry ya, karena saya tidak entry saat news. Itu kenapa sebenarnya? Kita masuk ke chapter yang pertama, yaitu berita ekonomi. Ketika berita ekonomi itu keluar, itu pergerakan market signifikan banget, keren, mantap. Harga sedang konsolidasi, tiba-tiba langsung ceder, kenceng secara signifikan. Nah, tetapi di sini kelemahannya itu terlalu banyak order yang masuk, dan juga memungkinkan seorang trader itu lebih mudah tradingnya, karena sebelum news itu pasti ada konsolidasi, pas news itu ada pergerakan kenceng, tinggal pasangan cijimbakan, selesai. Keuntungan bisa lebih tinggi. Daripada kita trading biasanya. Itu biasanya broker dan logon titik provider agak susah di sana, karena pertama, orderan terlalu banyak yang masuk. Jadi leverage itu dikecein, di mana kita nggak bisa open lebih besar daripada biasanya. Yang kedua, ada namanya sleep page, di mana delay. Itu pasti delay, karena server secepat-cepatnya nggak bisa mengikuti arah market. Servernya di broker itu agak telat. Makanya kalian ketika entry, itu terkadang buy-nya di sini ya. Terkadang kalian dapetnya buy-nya agak di sini. Itu servernya loncat di sana. Kita langsung aja masuk ke chapter yang kedua, di mana kita bakalan bahas liquidity provider. Nah, untuk liquidity provider di sini, sebenarnya siapa liquidity provider di sini? Itu institusi yang membeli orderan kita. Jadi kita buy mereka yang sell, kita beli mereka yang jual, kita jual mereka yang beli. Enak, langsung. Tetapi yang nggak enaknya langsung ke satu orang seperti itu, atau satu institusi seperti itu, harga itu terserah mereka. Itu yang nggak enaknya. Tetapi ada namanya tipe akun multilateral, di mana kita mau jual banyak tuh liquidity provider-nya. Jadi kita mau jual siapa nih yang berani paling murah, enaknya di sana. Tetapi yang di sini, yang banyak liquidity provider, agak dilih, agak telak. Karena mereka harus mengambil mana yang paling cocok liquidity provider-nya. Paling murah atau yang paling bagus, baru kita dapat orderannya. Kalau yang di sini tadi, yang hanya satu institusi, cepat kita beli, mereka langsung jual. Ada plus dan minusnya pasti ya. Kenapa kita membahas di liquidity provider, untuk trading saat news. Jadi sepertinya ketika trading saat news di sini, yang beli juga siapa? Yang beli juga liquidity provider. Kita ngomongin broker Indonesia loh ya. Kalau kita ngomongin broker luar, itu bakalan beda lagi. Karena kalau broker luar, ada namanya market maker, di mana orderan tersebut dibeli oleh brokernya. Jadi broker di sini, merangkuk menjadi liquidity provider. Jadi itu berbeda lagi. Tetapi yang di sini, kita ngomongin di Indonesia dulu. Liquidity provider di sini, juga trader seperti kita. Di harga segini, dia ingin untung juga. Jadi mereka kasih harga yang lebih tinggi lagi, untuk keuntungan di mereka. Walaupun mereka juga dapat dari kita. Karena kalau kita gagal, mereka untung. Kita untung, mereka rugi liquidity provider-nya. Ketika news keluar, itu keuntungan bisa lebih tinggi daripada trading yang biasanya. Karena sebelum berita, contoh NFP, kalian kalau bisa lihat live trading kita setiap Senin sampai Jumat, ataupun di Discord kita, itu konsolidasi. Setelah konsolidasi, tinggal pasang jebakan buy stop, sell stop. Tinggal ngomongin harga kemangan. Setelah itu langsung profit. Kalau pengen tahu cara trading news-nya, bisa di cek di sini. Liquidity provider di sini, pastinya tidak mau dong. Kalau kemungkinan berhasilnya lebih besar daripada trading yang biasanya. Maka dari itu, mereka biasanya membuat sebuah aturan. Anda, kalau kalian cek di broker-broker tertentu, itu pasti ada term and condition-nya. Jadi, di mana ketika saat news, mungkin ada yang satu namanya berbeda berapa pips dari pasar. Langsung ketika news, atau satu jam sebelum news, atau malah delay di waktu. Itu juga bisa. Maksudnya gimana? Jadi, contoh, harga market sekarang di seribu. News keluar, itu langsung nambah 5 pips, atau 50 pips, atau 20 pips. Itu otomatis. Bisa. Oke, itu dari UGTT provider-nya. Kita bisa ngapain? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena dia yang beli orderan kita. Kalau nggak mau, ya sudah, nggak usah. Jadi gitu. Oke, itu satu. Kemudian ada, yang kalau kalian lihat, di screenshot ini, harga loncat sangat tinggi sekali. Ini di broker luar. Kenapa? Ini kemungkinan liquidity provider-nya, itu menaruh waktu. Atau ketika news keluar, berapa millisecond, itu baru harga yang sebenarnya. Itu juga bisa. Makanya ketika harga slot, berapa millisecond, ya harga di sini, yang nanti di buy posisi. Kalau menurut saya trading news di sini, dihindari dulu. Cari-cari broker yang bagus untuk trading news. Dan itu kemungkinan agak susah, karena semua liquidity provider, itu seperti itu. Mereka juga nggak mau rugi. Setidaknya, trader di sini, tidak untung segede, yang seharusnya, ketika dia trading di news. Itu salah satu risk management, di liquidity provider tersebut. Untuk saya wajar-wajar aja, karena ketika kita bisnis, pasti ada risk management-nya. Kita sebagai trader. Saja, yang retail, itu ada risk management-nya. Apalagi mereka, yang membeli orderan kita, itu pasti mereka juga punya, risk management-nya. Jadi ketika kita udah, sesuai risk management, risk management ketika news, mungkin tidak usah trading. Setelah news-nya sih, biasanya satu jam, atau sampai di satu jam setengah, baru market itu stabil. Di situlah hoket kita, Henry, kembali. Kemudian, strategi apa yang bagus, untuk kita trading? Kalau memang liquidity provider, di sini punya risk management yang bagus juga. Ada dua cara, untuk kalian itu, beat the market. Yang pertama, itu resiko kecil banget. kecil banget, 0,1 persen mungkin, dari modal, pro-trading, itu bakalan aman. Jadi market mau naik, mau turun, kalian mau tahan berapa bulan, itu nggak ngaruh, karena resikonya sangat-sangat kecil. Itu kemungkinan untungnya lebih besar. Dan juga, scalping yang cepat, tanpa news, sering-sering withdraw. Kalau kalian lihat, ketika kita melakukan challenge, kalau bisa cek di video ini, dari 200 jadi berapa puluh juta, 60 jutaan, itu di situ, saya sering banget withdraw. Karena ketika tidak sesuai sama analisa, bisa jadi, modalis ini berkurang agak banyak. Nah, itulah yang saya nggak mau. Nanti psikologi saya hancur, dan lain-lain. Mending saya withdraw, dulu semuanya, biarin di rekening hanya beberapa, tapi itu tetap teraja uangnya. Nah, kita masuk ke chapter yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini, ketika kita trading news, mungkin bisa dihindari terlebih dahulu, atau bisa dijadikan sebuah acuan. Jadi, contoh kita udah ada open posisi nih. Nah, ada news. Wah, kita tutup dulu aja. Nah, kayak gitu. Itu news bagus dijadikan seperti itu. Kemudian, jadikan istirahat. Jadi, satu hari, itu udah kita trading full, ada news, santai dulu lah. Karena, bercuma juga kita entry. Spreadnya bakal, kita melebar, kita entry nanti loncat, dan lain-lain. Itu mending, oh, tidak usah, santai aja. Nanti setelah news kita entry lagi. It's okay. Kemudian, yang terakhir, kalian bisa trading menggunakan swing trading. Swing di sini, kita lihatnya di daily, H4, H1. Itu news, itu gak bakalan pengaruh juga. Gak begitu pengaruh. Kalau kalian swing trading. Saya udah swing trading lama banget, dan itu memang tidak begitu pengaruh di trade saya. Tetapi, ketika saya scouting, di tahun-tahun akhir ini, itu sangat-sangat pengaruh sekali. Ini adalah hasil dari tanya-tanya, research, dan lain-lain. Percobaan pribadi, di sini, untuk saya sharing ke kalian. Semoga memanfaat. See you next video. Bye.